selamat menikmati oke guys kita berawal dari plaza ini guys dari plaza depan ada tracateng kita nanti menuju ke mana namanya rencana mau ke kebun lemon dulu tempatnya pakatot tempat pakatot setelah itu kita jalan-jalan lagi dimana gak tahu oke ikuti terus dan mungkin komentarnya teman-teman untuk video jalan-jalan saya bersama si X Xpaster ini Xpaster ini diketawain sama teman-teman Xpaster ini mobil ini juga berkat youtube alhamdulillah dari belakang ada tulisnya youtube WASP sepatutu jinam jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys ini kita ada jalan-jalan mohon maaf nek nek video ini gak bayang goyang mohon maaf ini karena mungkin pakai kamera 2 jadi jadi kita pakai kamera 2 ini guys tetap sepada tetap hati-hati kali lagi aku belum berbetulkan ini bisa tiba aku pun tak betulkan jadi kurang ini mohon maaf tidak untuk dicontoh ya tidak untuk dicontoh oke kita lewat apa namanya jelok ini guys kalau ini jelok apa namanya lekok lekok kita lewat lekok lekok terus perempatan apa itu perempatan meranti ini gak salah ya perempatan meranti nanti ada lapu merah kita baplas perempatan meranti perempatan meranti perempatan meranti lapu merah kita pergi dulu suara pemancing itu pemancing pemancing jadi berkendara tetap pas wadah walaupun kita sesetiam tapi kalau pemancing pemancing lain gak hati-hati tetap-tetap bahaya buat kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini kita sampai di kita sampai di apa namanya warung 24 jam sebelah kanan jalan tugas warung 24 jam punyanya almarhum Mas Agustus ini di warung 24 jam dan angkringan apa itu yang kenapa kelihatan ya karena apa kelihatannya apa kelihatan ini kita lewat ini di mana namanya apa ini berjan ya ini ya berjan kalau ngasih sidurjan sidurjan ini lewat kita sidurjan nanti kita ngelewati real kereta api itu di tengah jalan pasal real kereta api nah ini sidurjan ini real kereta api karat apinya itu gak ada ini tapi gak aktif ini real kereta api kan aktif tadi itu pengembudinya baik banget tuh ngakit covid pasti apa namanya memberi jalan ke kita ini apa namanya video vlog jalan-jalan itu yang kedua kalau masalah ini eh, vlog video ini, anggap aja yang kedua yang pakai S-TUX dari ini guys di depan nanti ini ada kuliner yang apa namanya yang biasa aku review pernah aku review raja jamur guys di depan ini guys jadi kalau kalian belum tahu yang suka itu tutup aja kalau nggak salah suka tutup depan ini adalah raja jamur raja jamur di depannya Olive nah ini raja jamur nah itu itu kelihatan tuh itu kelihatan pelangnya itu raja jamur sama Olive ya itu sebelah kiri raja jamur depannya Olive ya itu raja jamur sebelah kiri raja jamur kita melewati apa namanya ini perempatan Nisayat perempatan Nisayat pambers perempatan Nisayat pambersin guys wheel depan tuh raja guys itu seneng banget tuh mobilnya keren banget mobilnya kapan bisa ganti yoh hehehe Insya Allah bisa ganti nanti ya keren banget mobilnya jaga nanti kita melewati RSUD guys RSUD kita melewati RSUD kita melewati RSUD kita melewati RSUD nanti juga di depan ini ada RSUD Citrawardoyo ya Citrawardoyo ya RSUD Citrawardoyo Dari depan kanan itu RSUD yang sebelah kiri kantor PDAN, jadi sebelah kiri kantor PDAN, sebelah kanan RSUD itu terawak Doyo. Kalau lurus ke Bumen, kalau rest ke Bumen dan lain sebagainya nanti, kalau lurus ini mobil kan jadinya ternyata mau masuk ke RSUD guys. Dan depan sebelah kiri ini ada SMA Negeri 1 Purworejo, kanan itu dua pelangganan, depan kanan itu dua pelangganan, nah ini sebelah kiri SMA Negeri 1 Purworejo, SMA Negeri 1 Purworejo. Dan di sebelah kanan ada Hotel Plaza, di sebelah kanan Hotel Plaza, jadi kita pergi dulu sebentar di sini, di apa namanya snack-nya, snack apa namanya ya? Kita pergi di sini dulu, kita pergi di sini dulu, kita pergi di sini dulu, kita pergi di snack sini dulu, itu ada pelat dari Kalimantan. Air Cavulorejo, kita pergi dari KBN, kita pergi dari KBN, kita jadi menuju conteng cari, KBN. di depan belakangan itu Hotel Sanjayain Hotel Sanjayain belakangan jalan teman-teman kalau yang suka video saya seperti ini komentar ya biar aku sering bikin video seperti ini dia kalian tahu wilayah Purworejo dan sekitarnya dan sebelah kanan itu ada SMP 33 guys dan ada jalan pimpangan itu jalan pimpangan tuh kalau kalian belum tahu nah ini ada lampu merah pertigaan lengkong kenapa dinamakan lengkong itu mungkin karena jalannya melengkong guys ini pertigaan lengkong depan ini pertigaan lengkong guys ini pertigaan lengkong ini pertigaan lengkong nanti kita lewat pertigaan eh ya pertigaan kenteng guys jadi kita nanti melewati pertigaan kenteng mencucu orang seharian supaya kita mencari dulu jangan lupa dan kanan hari ini kita tanpa musik ya karena kopi raten paket musik-musik-musik penuh kopi raten nggak apa-apa Oke kita lewat ini eh pertigaan kenteng nah ini biasanya apa namanya wah ini pengengaranya yang mengambil jalan kita untuk masuk kapis-kapis ini Pasar Kenteng guys Pasar Kenteng matikan kenteng nah ini perempatan perempatan apa namanya perempatan apa namanya perempatan kenteng perempatan condong sari atau kenteng kalau ke kanan itu kita ke terminal kalau lurus kita ke condong sari yang akan kita tujuin jadi kita kita ke sini mau minta jeruk kemarin pakatnya lupa katanya jeruknya bagaimana kalau wajar jadi mari kita review oke kita lewat sini namanya condong sari ini guys jadi nanti kita melewati eh kelurahan condong sari ini di palet desa apa yang paling biasa di palet desa apa yang mulanya di palet desa kita nanti hari ini jalan-jalan pokoknya sakita event sini hahaha jadi ini ini rumah mewah ini selain jadi kita ke belakangan kanan ya ini akan percintaan condong sari ini kelurahan jadi kita kesini yang kemarin-kemarin tanya tadi ya jalannya ke apa namanya kebun lemon kita di depan ini ada tempatnya kebun lemon di depan sini guys mungkin kita parkir di sana aja ya tempat biasa ya di musola atau apa-apa tempat-tempat gitu kita izin teman-teman orang wah itu kok kembauan aduh ternyata libur guys ternyata gak ada orang oke jadi ternyata tutupan nih maka harusnya tutupan jadi kita gak bisa cleanin lagi ya maksudnya kita gak bisa berhenti nah kita balik kanan aja mungkin kita balik depan aja kita balik depan jadi kita teruskan maaf kata saya gak kondisi 2 hasil dan gak bilang kalau kita mau kesini ternyata tutup kita bapak ada musola ya ya meskid ya meskid ya ini teman-teman ya meskid namanya jadi kita bablas kata ini yang ternyata bakat gak ada di tempat hehehe hehehe